Halo, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat. Di video kali ini saya mau membagikan resep kek potong mocha. Tekstur dari kue ini dijamin lembut dan teman-teman pasti suka. Oke, saya mulai saja ya langkah-langkah pembuatannya. Untuk langkah pertama, siapkan dulu loyang. Saya pakai loyang ukuran 20x20 dengan tinggi 4 cm. Oles dengan margarin dan letakkan kertas rotinya. Sekarang untuk pembuatan kuenya, saya sudah menyiapkan margarin. Margarin ini dilelehkan dengan cara double boiler. Kita memasukkan margarin di wadah tahan panas. Kemudian lelehkan margarinnya di atas wajan atau panci yang telah berisi air. Pakai api kecil saja. Jika sudah leleh, sisihkan dahulu. Lanjut, kita akan mixer telur, gula pasir, vanili bubuk, dan Sb. Mixer bertahap dari kecepatan rendah dahulu, kemudian ke kecepatan tinggi, sampai adonan mengembang putih dan kental seperti ini. Ambil terigu, maizena, susu bubuk, sambil diayap, kemudian mixer sebentar. kemudian masukkan margarin lelehnya, dan sedikit pasta mocha. Mixer lagi asal rata. Lanjut, saya mengaduk dengan memakai spatula, dengan memakai teknik aduk balik dari bagian tengah. Pastikan tidak ada margarin yang menempel di dasar wadah. Sampai benar-benar rata ya, dan adonan akhir akan tetap kental. Masukkan adonan ke loyang, ratakan, kemudian hentak-hentakkan loyang. Oven di suhu 175 derajat Celcius, api atas-bawah selama 20 menit. Setelah kue matang, keluarkan dari oven. Sisir pinggiran loyang. Keluarkan dari loyang, lepas kertas rotinya. Dan biarkan dingin terlebih dahulu. Sekarang saya akan membuat buttercream sendiri. Siapkan margarin, gula halus, mixer sampai rata. Kemudian masukkan kental manis. Mixer lagi sampai adonan menjadi seperti pasta, seperti ini. Lanjut, aplikasikan ke seluruh permukaan kuenya, dan beri topping meses. Dan untuk buttercream ini, saya tambahkan sedikit pewarna coklat. Kemudian masukkan ke plastik segitiga. Siapkan plastik segitiga lagi, kunting agak besar. Kemudian masukkan sepuit yang seperti ini. Baru kemudian masukkan buttercreamnya. Kembali ke kuenya, potong kuenya menjadi 16 potong. Semprotkan buttercreamnya. Kemudian saya beri topping coklat bol. Sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.